You're on a plane to Tokyo, to LA and to places I don't know Hampir setiap menjelang sore, lapak es pala Pak Ujang yang berlokasi di jalan Raya Surya Kencana, Kota Bogor ini laris di buru warga saat mengisi waktu ngabuburit. Minuman khas tradisional ini sudah menjadi jajanan andalan buka puasa selama turun-menurun. Dalam racikannya serutan buah pala dipadu varian manisan dan es batu, memiliki rasa kecut manis di lidah dan menyegarkan. Berbeda dengan manisan buah, es pala marat digantrungi pelanggan lantaran kesegaran rasanya mampu meredakan dahaga, terutama bagi yang menjualankan ibadah puasa seharian penuh. Selain itu, irisan buah pala juga dipercaya dapat mengobati kesulitan tidur atau insomnia, lantaran kandungannya kaya akan antioksidan. Bukan, buka aja suka yang buah pala. Rasanya gimana bu? Rasanya enak. Maksudnya manisan si pala sama gulanya tuh nyatu. Ada yang gak nyatu kan jadi pala-pala aja, air gula-gula aja. Kalau ini nyatu. Seger ya bu? Induk berbuka atau gimana? Gula-gula buah saja sih. Kalau saya jalan ke sini pasti saya beli. Teremang ibu penggemar pala. Kalau manisan pala saya gak suka, kalau jadiin es suka. Jadi penggemar es pala nih? Udah 50 tahun lebih dari orang tua ya. Dari orang tua. Kita masuk masalah juga. Tayangkan kalau gak diterusin. Ini sudah turun-menurun? Iya, sudah menurun-menurun. Dari keberapa kan? Dari ke-2. Eh ke-1 menurutnya. Keunan anaknya kan. Oh anaknya. Rasanya seger ya, mis. Ada manis, ada asam-asamnya. Ini khas Bogor atau apa gimana? Iya, khas Bogor. Minat kan? Banyak yang minatnya, Alhamdulillah. Tapi kalau di tengah pandemi kayak gini, seperti biasa kan? Buat panas kala bukan enak. Buat ngademin ya, mah. Kalau buat, kalau gak bisa tidur, bisa dicemil, makan es palanya. Hatsiat-hatsiatnya? Iya, hasiatnya. Siar pulas tidur. Untuk menikmati minuman segar berbuka puasa ini, seplastik es pala dibanderol dengan harga Rp 10.000 saja. Selain warga kota hujan, es pala ini juga sudah dikenal oleh warga yang berasal dari luar kota. Dari kota Bogor, Herman Bons melaporkan. Terima kasih telah menonton!